Pas cekenaikan harga gas LPG non-subsidi, pedagang warung makan di Jakarta beralih menggunakan gas LPG 3 kg. Ini untuk menyiasati agar warung makan miliknya tetap bertahan. Yadi dan istrinya sibuk memasak untuk mengisi warung pecel ayam dan pecel lele miliknya di Pegangsaan Jakarta. Biasanya ia menggunakan gas 5,5 kg untuk memasak. Dengan naiknya harga gas LPG non-subsidi, ia beralih menggunakan gas LPG 3 kg. Ini untuk menyiasati agar warung makan miliknya tetap bertahan. Selain gas non-subsidi, Yadi sebagai pemilik warung makan juga dihadapi persoalan dengan masih mahal dan langkanya minyak goreng. Para pedagang makanan berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok agar penghasilan mereka kembali normal. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Anyus melaporkan.